Pengecekan keadaan dioda Fungsikan multitester pada ohmeter Pilih skala 1 kali Hubungkan probe merah ke anoda dan probe hitam ke katoda Amati jarumnya Ternyata jarum tidak bergerak Sekarang dioda kita balik dan amati jarumnya Ternyata jarum bergerak Dari 2 percobaan tadi dapat kita ketahui bahwa dioda dalam keadaan baik Apabila pada percobaan 1 dan 2 jarum tidak bergerak Maka dioda dalam keadaan putus Dan jika pada kedua percobaan jarum bergerak Maka dioda tersebut hubung singkat atau short Mencari kaki anoda dan kaki katoda Fungsikan multitester pada ohmeter Kemudian posisikan pengali pada 1 kali Tempelkan probe pada kaki dioda secara bebas Apabila jarum bergerak Berarti kaki yang menempel pada probe hitam adalah anoda Dan yang menempel pada probe merah adalah katoda Dan jika jarum tidak bergerak Maka yang menempel pada probe hitam adalah katoda Dan yang menempel pada probe merah adalah anoda Dan yang menempel pada probe hitam adalah katoda Dan yang menempel pada probe hitam adalah katoda